Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Pembahasan kita hari ini tentang Building a Path to a Lasting Peace Jadi pembahasan tentang Palestina dan Israel Kalau kepo, ikutin terus ya Jadi hari ini, latihan simulasi kita itu bersama dengan delegasi senior dari tahun-tahun sebelumnya Yang mewakili negara-negara tertentu untuk melatih kami Dan kita bisa bertukar pikiran, kita bertukar pengalaman juga bersama dengan alumni-alumni tersebut Nah, untuk simulasi kali ini, aku mewakili dari negara Perancis Dari pelatihan ini tuh, kita tuh belajar tentang menulis Terus kita pasti belajar public speaking-nya juga Nulisnya juga nulis esai, nulis position paper, working draft resolution Terus kalau speaking-nya, kita tuh belajar banyak macam jenis speaking Nggak cuma speech, tapi kita juga belajar impromptu juga Ini tuh buku panduan kita Kalau misalnya aku dan teman-teman tuh nyebutnya ini holy bibles kita banget Karena kita bener-bener berpegangan sama buku ini Jadi buku ini isinya ada panduan-panduan gimana kita mempelajari tentang MUN ini Dan juga apa aja yang harus kita siapin dan lakukan di Horvath-Waltman ini Suasana latihnya tuh sebenarnya cukup tegang, cukup intens Karena top yang kita bahas juga kali ini sangat-sangat intens Di conference ini tuh, kita bener-bener, stance kita atau apa itu bener-bener diperhatikan Statement yang kita keluarkan apapun itu, itu bener-bener di-highlight gitu Oke, nah sekarang disini udah ada teman-teman ku Yuk kita ketemu dengan teman-teman ku yang lain Hey guys Hey, halo Tolong dong kenalin nama, jurusan, dan asal kampusnya Oke, aku dulu ya Halo semuanya, nama aku Adiwira Suara Susanto Dari Institut Teknologi 10 November Surabaya Jurusan aku Teknik Kelautan ITS Hai, nama aku Butiarenur Halidzari Bangil Muti Dari Universitas Lampung, jurusan Hukum Halo, nama aku Maria Injelik Biasanya dipanggil Marlik dari Fakultas Psikologi Juru Universitas Taraman Negara, Untar Halo, nama aku Ayunda Livia Aku dari Universitas Jember, jurusan Pendidikan Luar Sekolah Halo, aku Jocelyn Wijaya Aku jurusan Ilmu Komunikasi dari Universitas Pajajaran Halo, aku Vieri Dari jurusan Hukum Universitas Labung Mangkorat, Kalimantan Selatan Halo, nama aku Aflah Dari UPN Yogyakarta, jurusan Teknik Permiakan Halo, aku Muhammad Al-Fashy Syabil Solatar, dari Universitas Muhammadiyah Malang Di jurusan Hubungan Internasional Halo, aku Andrea Sindi, dari Universitas Sanata Dharma, jurusan Sastra Inggris Nah, teman-teman, ini yang bukan H.I. nih, ini susah nggak sih ikut I.E. sebenarnya? Biasa Bisa, bisa, bisa Easy, Cip Karena coach kita, coach kita tuh bagus, ngajarnya Keren banget Kita belajar apa sih sebenarnya selama latihan? Ada negosiasi, terus ada public speaking, terus ada apa lagi? Ada global politik juga, jadi jangan khawatir buat teman-teman yang bukan jurusan dari ilmu politik atau hubungan internasional, karena disini diajarin dari nol Gitu Oke, menurut kalian nih, udah berapa persen persiapan kita nih dari nol sampai seratus? Seratus dong Seratus Dua lah Siap Kita yakin, kita yakin menang Oke guys, ini kita udah selesai latihan Dan disini udah ada alumni-alumni kita nih yang lagi asik banget ngobrol, yuk kita tanya-tanya tentang I.E. Hai kak, apa kabar? Aku mau nanya nih ke Karian Karian kan tahun lalu dilatih nih sama senior, dan tahun ini kakak yang ngelatih kita-kita nih Gimana sih perasaan kakak abis ngelatih kita tadi? Jujur aku proud banget sih abis ngelatih kalian Karena kayak meskipun tradisi kita masih lanjut, yaitu background kita gak semuanya dari anak MUN Ada juga anak-anak yang backgroundnya non-MUN Tapi performance kalian dilatihkan ini tuh sangat keren banget Jadi kayak aku sangat proud banget sih bisa ikut dalam latihan ini dan ngeliat performa kalian Aku mau nanya buat kak Iki Kak Iki boleh tau gak sekarang kerja dimana? Oke, aku sekarang kerja di salah satu education technology platform Terbesar di Indonesia dan di Asia Tenggara sebagai business analyst Boleh tau gak kak, ilmu-ilmu IE apa aja sih yang kepake selama kerja? Tentunya research dan critical thinking Itu penting banget, apalagi sebagai business analyst Aku tuh harus dipaksa gitu ya, thinking out of the box Dan harus bisa problem solving di dalam situasi yang under pressure maupun fast changing movement gitu ya Nah, selain itu ada juga public speaking dan confidence Karena tadi aku udah researchnya udah bagus, critical thinkingnya bagus Jadi aku lebih pede ketika menyampaikan pendapat atau hasil research aku di depan BOM atau BOD gitu Oke, terakhir nih, terakhir Aku boleh minta gak pesan-pesan buat kami yang mau berangkat ke Taipei nih dari kalian sama Kak Iki? Boleh banget, buat temen-temen yang nanti mau berangkat ke Taipei Pesan aku cuma satu, stay confident Karena semua latihan kalian udah jalani, semua training kalian udah absorb Jadi ini waktunya kalian untuk tunjukkan kekuatan mental kalian Stay confident, stay tough disana You guys can do this Mantap, nah kalau dari aku kurang lebih Jangan lupa suggest diri kita Kalau misalnya, we will win this gitu Jangan terlalu panas, masuk ke ruangan udah yakin kalau misalnya kita akan menang gitu Oke, thank you buat kalian sama Kak Iki See you again, bye 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 bye, ikutlah Oke guys, udah selesai nih seluruh rangkaian latihan International Exposure kita Jangan lupa nonton video-video yang lainnya Dan juga tungguin video best vlog yang lain Bye bye Sub indo by broth3rmax